Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia Maranatha, Tuhan Yesus segera datang Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub 1 ayat 6 Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan Dan di antara mereka datanglah juga iblis Kata anak-anak ala disini diterjemahkan dari masoretik teks bahasa Ibrani Sebagai perkataan benai ha-elohim Jadi untuk memahami benai ha-elohim Kita harus mengerti Bahwa anak-anak ala ini menunjuk kepada Ciptaan ala yang melayani di hadapan ala Yaitu makhluk-makhluk roh Istilah ini berbeda dengan istilah anak ala Yang dipakai oleh orang-orang menunjuk kepada Yesus Ketika Petrus katakan engkau adalah mesias Anak ala yang hidup Petrus menunjuk kepada Yesus Dalam Matius 16 ayat 17 Itu tidak menunjuk kepada Bahwa Yesus itu setara dengan anak-anak ala yang disebutkan dalam Ayub 1 ayat 6 Jadi Yesus kan kita tahu Hipostatic union Yesus itu adalah ala manusia Ya kalau mau dipakai persen-persen bisa begitu 100 persen ala 100 persen manusia Ya kalau saya yang pikiran saya terbatas Saya pakai persen-persen begitu Artinya Yesus itu ala sepenuhnya Dan Yesus itu manusia sepenuhnya Tidak ada satu keadaan yang mengatakan Bahwa Yesus berhenti menjadi ala Dan Yesus berhenti menjadi manusia Jadi saat ini Yesus ada di surga Bahwa di surga kita mempunyai perwakilan Maka dikatakan Ibrani bilang dia intercessor Pengantara Alah manusia Jadi Yesus itu manusia pertama Yang berada di surga Sesuai dengan juga kesaksian Alkitab Yohanes 3 ayat 13 Yesus manusia pertama yang ada di surga Dan memang belum ada manusia yang sampai ke surga Sebelum dibangkitkan Belum ada manusia Yang belum dibangkitkan Oleh ala itu bisa pergi ke surga Semua manusia yang mati harus masuk ke tempat penantian terlebih dulu Belum surga Nah saudara yang dikasih Tuhan Jadi hal ini harus dibedakan Jadi menunjuk kepada anak-anak Allah Harus dibedakan dengan Yesus sebagai anak Allah Yesus itu tidak termasuk anak-anak Allah Karena Yesus itu bukan ciptaan Ya Kalau saksi Yehova ya bilang Yesus itu ciptaan Yesus itu Allah yang sesungguhnya Jadi dia adalah hipostatic union saya bilang Allah sesungguhnya dan manusia sesungguhnya Allah 100% manusia 100% Waktu ayub 1 ayat 6 berkata pada suatu hari Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Tuhan yang dipakai disitu adalah Tuhan huruf besar Saya selalu bilang kalau Tuhan huruf besar itu Ada empat huruf yang ditulis dalam bahasa Ibrani disitu Yaitu yud, hei, kemudian waw, atau faf, kemudian hei Jadi Y, H, W, H Nah biasa dipanggil dengan Adonai Begitu Jadi kalau dituliskan huruf besar Tuhan T-nya huruf besar, U-nya Huruf besar H-nya huruf besar, A-nya Huruf besar N-nya huruf besar Berarti Y, H, W, H Tetragrammaton Tadi yud, hei, faf, dan hei Atau diterjemahkan sebagai Adonai Nah saudara jelas disini ada Adonai sebagai pencipta Ada Benekha Elohim Sebagai ciptaan Makanya untuk membedakan mereka disebut dengan anak-anak Allah Sekali lagi bukan Allah beranak ya Bukan Allah mempunyai anak Begitu juga ketika merifer kepada Yesus Yesus adalah anak Allah Yesus bukan ada oleh karena pernikahan Allah dan Maria Bukan Bukan saudara Ya inkarnasi Yesus itu memang memakai Maria Manusia Karena memang harus ada unsur benih manusianya Ingat kejadian 3 ayat 15 Proto-Evangelium Ketika Allah pertama kali bicara tentang nubuatan Mesias Bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu ular Begitu iblis Begitu menunjuk kepada Yesus yang nanti akan dilahirkan dari manusia Begitu Nah saudara yang dikasihi Tuhan Berarti kita mengerti Bahwa anak-anak Allah itu Derajatnya lebih rendah Daripada anak Allah Yaitu Yesus The Son of God Messiah Jesus Christ Jadi Yesus itu Dia Otoritasnya itu berbeda Dengan yang disebut Sebagai Anak-anak Allah Anak-anak Allah juga Menunjuk kepada manusia Begitu Jadi selain Anak-anak Allah menunjuk kepada Makhluk roh Ciptaan Anak-anak Allah menunjuk juga kepada manusia Kita juga disebut anak-anak Allah Karena kita ciptaan Allah Allah pencipta Lalu di bawahnya ada makhluk-makhluk roh Disebut anak-anak Allah Lalu juga Di bawah Anak-anak Allah makhluk roh Ada anak-anak Allah Manusia Begitu saudara Nah ini gampang menafsirkannya Nanti kau ada di kejadian Dikatakan Anak-anak Allah menikah dengan Anak-anak manusia Itu bukan Malaikat menikah dengan manusia Bukan Karena banyak orang salah Menafsirkan kejadian 6 itu Dipikir Bahwa malaikat menikah dengan manusia Mana bisa makhluk roh Menikah dengan makhluk jasmani Tidak bisa Memang Disebutkan ada makhluk-makhluk Apa Orang-orang yang keturunan Besar Begitu raksasa Tapi tidak menunjuk Kepada Malaikat yang menikah dengan Manusia Nah misalnya saya bacakan Lukas 1 ayat 19 Jawab malaikat itu Kepadanya Akulah Gabriel Yang melayani Allah Dan aku telah diutus Untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan Kabar baik ini Kepadamu Gabriel Menyatakan diri dia Sebagai utusan Allah Jadi Gabriel itu Disebut Anak-anak Allah Makhluk roh Kemudian Ibrani 1 Ayat 13 sampai 14 Dan kepada siapakah Di antara malaikat itu Pernah ia berkata Duduklah di sebelah kananku Sampai ku buat musuh-musuhmu Menjadi tumpuan kakimu Bukankah mereka semua Adalah roh-roh yang melayani Yang diutus Untuk melayani mereka Mereka yang harus memperoleh Keselamatan Jadi makhluk-makhluk roh itu Sekali lagi Mereka adalah roh-roh Yang melayani Jadi Allah ciptakan Benih Hak Elohim Untuk melayani Allah Pencipta kita adalah Allah yang maha besar Kemudian yang kedua Adalah Makhluk-makhluk roh Itu yang disebut dengan Anak-anak Allah Sama juga dengan kita Manusia disebut dengan Anak-anak Allah Dalam tingkat yang Lebih dibawa Daripada makhluk roh Kita juga diciptakan Untuk melayani Allah Makanya mengapa Saya berusaha Terus berkotbah Menyampaikan pengajaran Supaya Memanggil manusia Kembali Untuk datang kepada Allah Melayani Allah Karena memang tujuannya Kita diciptakan Untuk melayani Allah Untuk membawa kemuliaan Bagi Allah Wahyu 5 Ayat 8 Ketika ia mengambil Gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat Makhluk Dan ke-24 Tua-tua itu Di hadapan anak domba itu Masing-masing Memegang satu Kecapi Dan satu cawan emas Penuh dengan kemenyan Itulah Doa Orang-orang kudus Nah disini disebutkan lagi Saudara ya Jadi ada makhluk-makhluk Sorgawi Wahyu 5 Ayat 11 Juga maka aku melihat Dan mendengar suara banyak Malaikat sekeliling tahta Makhluk-makhluk Dan tua-tua itu Jumlah mereka Berlaksa-laksa Dan beribu-ribu laksa Allah menciptakan Banyak sekali Tidak terhitung Anak-anak Allah Itu dipakai kata Miriat Miriat itu Berlaksa-laksa Tidak terhitung Itulah pasukan Allah Yang luar biasa Ketika Allah memberikan Pewahyuan Kepada Bujang Daripada Elia Ya Dia melihat Kereta berapi Dia bilang Dia bilang disitu Penuh dengan Orang-orang yang Mengelilingi kami Pada waktu mereka Ada dalam bahaya Itulah yang dilihat Berlaksa-laksa Bahkan di Masmur dikatakan Malaikat Allah Berkema Di sekeliling orang-orang Yang takut akan Allah Begitu Jadi Banyak sekali Tidak terhitung Nah saudara Fakta-fakta ini Harus kita catat Allah itu pencipta Kemudian ada Anak-anak Allah Sebagai makhluk Ciptaan Sekali lagi Saya mau ulangi Teori yang sesat itu Yaitu Teori yang berkata Korpus delikti itu Kematian Iblis Kematian Yesus Untuk membuktikan Kesalahan Iblis Itu teori yang Sangat sesat Tidak ada Dalam pikiran Allah Untuk membiarkan Yesus mati Atau Yesus mati Untuk membuktikan Bahwa Iblis itu Berdosa Begitu Tidak ada Itu konsep apa Itu Konsep dari Istilah dari Hukum dibawa Kepada dunia teologi Korpus delikti Jadi dengan adanya Mayat Yesus Maka dibuktikan Bahwa Iblis itu Bersalah Buat apa Ketika Allah Mengusir Iblis Dari sorga Kita tidak tahu Iblis berdosa Seperti apa Kapan itu Jadi penafsiran Yesaya itu Yang berkata Bahwa Lucifer itu Iblis Itu juga Tafsiran yang salah Lucifer itu Tidak pernah menunjuk Kepada setan Setan itu Namanya hak satan Gitu ya Jadi bukan Lucifer Nanti kita akan Bahas itu Mendetail Saya akan bahas itu Nah saudara yang dikasih Tuhan Jadi waktu Ayub 1 ayat 6 Berkata Anak-anak Allah Menghadap Allah Itu tidak sembarang Mereka menghadap Tuhan Menghadap Adonai Mengapa Kalau engkau menghadap Raja yang agung Raja di atas segala raja Tuhan yang besar Engkau tidak bisa Sembarang menghadap Kecuali engkau Dipanggil Kecuali engkau Diizinkan Datang Kenapa Karena Allah itu Berdiam Di tahta Yang kudus Di tempat Yang luar biasa Begitu Jadi dari Ayub 1 ayat 6 Memang Memang ada hari-hari Khusus Dimana Malaikat-malaikat Mempunyai akses Untuk Menghadap Allah Nah dikatakan Allah menjadi Penguasa tertinggi Dan para Malaikat itu Harus Menunjukkan dirinya Menghadap Allah yang maha besar Maha sempurna Maha tahu Karena mereka Dipanggil Mereka Diajak Gitu ya Jadi ada Undangan Untuk mereka Datang Mengapa Saya tunjukkan Di 1 Raja-Raja 22 ayat 19 Kata Mika Sebab itu Dengarkanlah Firman Tuhan Aku telah melihat Tuhan sedang duduk Di atas tahtanya Dan segenap Tentara sorga Berdiri di dekatnya Di sebelah kanannya Dan di sebelah Kirinya Jadi Saudara Lihat Allah Duduk di tahtanya Malaikat sorga Berjaga Sebelah kiri Dan sebelah kanan Anda bisa Tahu Gambaran Seperti Raja-Raja Jadi Orang yang Menghadap Raja itu Itu Raja itu Ada di ring Pertama Keamanannya Itu Benar-benar Dijaga Sekuritinya Dijaga Meskipun Makhluk Sorgawi Itu disebut Anak-anak Allah Tapi Mereka Tidak Bebas Untuk Menghadap Dia Kalau Tidak Dipanggil Begitu Jadi Itu Sistem Yang Dibangun Manusia Itu Hampir Sama Saya Pikir Engkau Datang Ketempat Presiden Memangnya Engkau Bisa Datang Seenak Hatimu Engkau Tahu Presiden Itu Atau Katakanlah Pemimpin Politik Yang Tertinggi Itu Mereka Ada Di Tempat Yang Betul-betul Steril Dijaga Penjaganya Juga Orang-orang Khususus Begitu Bayangkan Aja Allah Seperti Itu Dia duduk Di tahta Kebesarannya Makanya Saudara Tidak Ada Itu Kalau kita Hubungkan Istilah Kematian Yesus Untuk Membuktikan Iblis Bersalah Mengapa Karena Yesus Itu Adalah Allah Sendiri Ya Kematian Yesus Itu Memang Sudah Ada Dalam Rencana Allah Ingat Lagi Saya Katakan Saya Percaya Teori Monergistik Bahwa Allah Tidak Membutuhkan Bantuan Kita Bahwa Allah Memberikan Kasih Karunianya Apabila Allah Berkenan Jadi Ketika Allah Menciptakan Allah Juga Merancangkan Rencana Penebusan He Is Creator And Redeemer Jadi Dua Hal Itu Harus Kita Ingat Baik Baik Dia Pencipta Sekaligus Penebus Di Dalam Penciptaan Ada Penebusan Dan Di Dalam Penebusan Ada Penciptaan Rencana Allah Sempurna Yesus Telah Ditetapkan Untuk Mati Menebus Dosa Manusia Bukan Karena Ada Iblis Tapi Karena Memang Allah Tahu Bahwa Manusia Akan Jatuh Dalam Dosa Dan Yesus Perlu Membayar Ya Harga Penebusan Itu Untuk Menebus Manusia Jadi Tidak Benar Teori Korpus Deliktik Itu Saya Pendeta Wanda Dumais Dari Sydney Australia Maranatha Tuhan Yesus Segera Datang Blessings Altyazı Terima kasih.